terkuat jumlah uang yang diterima Kepsek Tega Pecat Guru Honorer yang adukan pungli PPDB. Ternyata segini uang yang didapatkan Kepala Sekolah SD Negeri Ciberem 1 Kota Bogor, Nopieni, dari gratifikasi penerimaan peserta didik baru 2023. Seperti diketahui, dirinya terbukti melakukan hal tersebut setelah dirinya viral memecat Guru Honorer Muhammad Reza Enanda yang melaporkan aksinya. Ternyata uang dari gratifikasi tersebut jumlahnya tak seberapa. Akan tetapi harus ditukar mahal dengan jabatan yang harus dicopot. Kini Nopieni bahkan tak lagi bertugas di SD Negeri Ciberem 1 Kota Bogor. Nopieni baru menjabat sebagai Kepsek di sekolah tersebut selama 1,5 tahun. Namun ia sudah terbukti berulah dengan menerima suap saat BPDB 2023. Sebelum menjabat sebagai Kepsek SD Ciberem 1 Kota Bogor, Nopieni sebelumnya jadi Kepsek di SD Negeri Lawang Gitung 4. Nopieni dilantik oleh Bima Arya pada tanggal 30 Oktober 2019 di ruang rapat 1 Balai Kota Bogor. Kini ia pun dipecat oleh Bima Arya pada 14 Oktober 2023. Menurut sumber terpercaya Tribun News Bogor, nominal suap yang diterima Nopieni tak sampai puluhan atau belasan juta. Infonya 5 juta untuk 5 orang katanya saat dihubungi. Uang 5 juta itu didapat oleh Novi dari 5 orang tua siswa. Sehingga dari 1 orang tua siswa dirinya mendapat uang 1 juta rupiah. Dirinya mengungkap bahwa uang hasil suap tidak digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan pribadi. Rupanya Nopieni menggunakan uang itu untuk kepatuan sekolah. Penggunaan setahu saya ada yang untuk membantu kegiatan sekolah kata dia lagi. Namun dirinya tak mengetahui pasti detailnya seperti apa. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Sujad Miko mengungkap nasib terkini Nopieni. Ia memastikan kepsake yang menerima suap tersebut sudah diberikan sanksi yang setimpal. Pasca dipecat oleh Bima Arya, Nopieni kini tak memiliki jabatan apapun. Menjadi guru biasa katanya lagi. Tak lagi menjadi kepala sekolah, Nopieni pun dipindahkan dari SD Negeri Cebrem 1 Kota Bogor. Terima kasih telah menonton!